Intro Hai Fifanians, tempat makan yang bakal saya review makanannya kali ini berada di kawasan Taman Ismail Marzuki Menteng Cikini dan tempat makan ini udah ada sejak tahun 1940-an Nah seperti apa kelezatan dari menu legendarisnya? Let's go! Intro Nah Fifanian, sebelum kita mencicipi kelezatan dari sota butau yang legendaris ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama ownernya Halo Pak! Oke Pak boleh dong cerita ke Fifanian Ini kan sota udah lama banget orang katanya dari masa penjajahan ya Pak ya? Boleh cerita dong Pak gimana sih sejarah sota ini sampai masih ada loh di 2016? Dasarnya adalah kondisi keadaan pada saat itu dimana Indonesia masih dalam penjajahan Belanda lalu digantikan oleh Jepang era 42 sampai 45 Nah kondisi-kondisi inilah yang membuat masyarakat dan ibu khususnya bapak dan ibu saya untuk bekerja keras Nah ayah saya lebih memilih ke jalur bisnis kuliner Kenapa tuh Pak memilih soto? Ya karena disitu disamping masyarakat memang hobinya makan daging dan yang berkuah Jadi lebih sedang memilih itu walaupun banyak kuliner-kuliner lain tapi ayah ibu saya itu lebih sedang itu Apa nih yang khas dipunyai soto betawi yang soto-soto lain tuh nggak ada? Itu khas itu kuahnya itu tidak menggunakan bumbu masak Jadi full bumbu tradisional Dan kita juga dicampur pada saat itu jam 12 kita sudah habis ya Nah kita mau masak kuah soto juga susah Lalu ada susu dua botol Nah susu itu dimasuk ke panci dikasih air panas Nah jadi adalah soto campur susu Ini kan udah sekian lama ya Pak ya Udah dari kaki lima terus jadi restoran Apa impian terakhir Bapak untuk warung makan ini? Kita ingin memwujudkan impian kita bahwa masakan tradisional Atau kuliner tradisional setara dengan masakan internasional Oke Pak terima kasih banyak banget dan sekarang saya mau ucapin menu-menunya ya Silahkan silahkan Oke Nah vipanians ini dia menemunya yang sudah saya pesan menjadi favorit di rumah makan ini Pertama tentunya soto betawi Untuk menu soto betawi ini Vipanians bisa memilih isinya mulai dari daging, paru, babat, jeruan-jeruan gitu sampai dengan lidah Sesuai dengan selera pisannya Pertama saya mau coba kuahnya dulu nih Yang tadi kata onernya ini ada campuran dari susunya Dan sekarang kita udek-udek isinya Nah untuk soto betawi yang saya pesan kali ini itu saya milih isi daging dan Dagingnya lembut banget Satu lagi yang spesial dari soto betawi ini adalah karena pemiliknya mempertahankan untuk gak nambahin tambahan-tambahan pengawet Jadi dia tetap mempertahankan Pokoknya harus pakai rempah asli gitu Misalnya Oke ini dia menu selanjutnya Laksa betawi Menu ini tergolong baru di rumah makan ini Dan setau saya Laksa itu biasanya saya pernah makan laksa itu dari daerah Sumatera gitu Sama mungkin pernah dengar di Bogor Tapi ini laksa betawi Nah seperti apa? Let's go Hmm enak juga Ini nih kalau menu betawi Itu biasanya ada ini Mpeng Jadi selain menu-menu berkuah Kita disini juga Punya menu-menu sate Dari sate ayam Sate kambing Sampai dengan sate sapi Seperti yang saya pesan sekarang Enak juga Gak cuman makanan berkuahnya Satenya juga Dokument banget Oke Vivanian Saya sudah selesai menghabiskan semua menu yang saya pesan tadi Jadi Vivanian mau makan soto betawi dimana? Disini aja yaa Recommended banget pokoknya semua makanan yang berkuah maupun yang gak recommended banget Sampai jumpa lagi di Review Makan Gimana selanjutnya Bye-bye! Bye-bye